musik pop dengan beat sedang terdengar sayur-sayur dari bangunan di kabupaten 50 kota Sumatera Barat musik mengalun setiap hari selama 24 jam loh fans padahal bangunan ini bukan rumah warga atau tempat karaoke tapi hanya sebuah kandang puyuh jangan salah musik itu bukan untuk hiburan pegawai kandang ya melainkan khusus untuk puyuh sebagai peredam stres atau stress reducer berkat musik puyuh ini jadi lebih tenang dan gak terlalu kaget kalau ada suara mendadak yang cukup keras kalau puyuh-puyuhnya stres kualitas kesehatan hewan ini bisa menurun signifikan fans bahkan bisa menyebabkan kematian akibat suara keras dari luar kandang kalau bahagia telur-telur puyuh ini yang dihasilkan jadi lebih banyak otomatis pemasukan ikutan nambah dong ya auto cuan fans fans sejak tahun 2012 cara ini ternyata juga udah lazim dilakukan di hampir seluruh peternakan ayam potong di selandia baru fans usaha ternak burung puyuh emang cenderung menjanjikan soalnya dalam sekali bertelur burung puyuh ini mampu menghasilkan 10-20 butir kalau dikira-kira usianya 1,5 tahun burung puyuh yang gak produktif lagi dijual untuk dimanfaatkan dagingnya burung puyuh adalah salah satu hewan unggas yang punya ukuran badan kecil dan gemuk berbeda dengan burung lainnya burung puyuh ini gak bikin sarang di atas pohon fans tapi bersarang di permukaan tanah fans ternyata ternak burung puyuh ini di Indonesia udah dilakukan sejak tahun 1979 loh ternak puyuh ini tergolong muda karena makanannya juga gak rewel fans salah satu makanan yang bikin doi sehat adalah dedak padi atau yang biasa disebut juga dengan bekatul bekatul ini merupakan limbah hasil pengelolaan padi untuk menghasilkan beras fans dedak sendiri punya kandungan protein dan sumber energi yang baik bagi burung puyuh fans ternyata burung yang punya telur bercorak ini termasuk burung yang suka kebersihan loh burung puyuh ini selalu menjaga bulunya tetap bersih pada siang maupun malam hari makanya peternak puyuh harus selalu aktif membersihkan kandangnya biar puyuhnya bisa selalu bahagia fans